Jadi kita tertahan di dalam Kalau mau keluar Barang ditinggal Untuk sholat Kecuali kita nunggu Kasir sampai selesai sholat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Izun Al-Pasam Di channel kami keluarga Al-Pasam Teman-teman yang rahmat Allah Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Walafiah Semoga segala urusan Segala Kegiatan dan lain sebagainya Dimudahkan oleh Allah SWT Oke guys Pada hari ini insyaAllah Kita akan Berbelanja sedikit kebutuhan pokok Di salah satu supermarket Yang paling terkenal Di Arab Saudi Namanya adalah Bin Dawud Supermarket Bin Dawud Sebelum kita mulai video ini Sebelum kita mulai perjalanan ini Menuju ke Bin Dawud Jangan lupa teman-teman Untuk klik like Share Dan subscribe Agar Mendapatkan info update Seputar Arab Saudi Kota Mekah Oke guys Nah di perjalanan kita Kita melihat Ada gedung yang sangat tipis Kayaknya Kenapa ini belum Kena gusur Padahal sekitarnya Udah kena gusur Tapi dia masih bertahan Sendirian Masya Allah Burj Marwiyah Burj Marwiyah Burj Marwiyah Power Marwiyah Artinya Atau ya Bad Marwiyah Oke guys Kita balik lagi ya Dia sudah mau sampai Dan teringat Uangnya ketinggalan Uangnya ketinggalan Jadi kita hanya Bawa uang Yang ada dalam ATM Sekitar 100 realat Itu tidak cukup Jadi kita harus Balik ke rumah lagi Dan mengambil uang Alhamdulillah guys Kita sudah Sampai ya Di Supermarket Bin Dawud Nah setelah tadi Kita sempat Ketinggalan uang Dan balik ke rumah Mengambil kembali Karena waktu yang Mepet dengan Salat Jadi kita Kembalinya Setelah Salat Maghrib Oke guys Sekarang kita berada Di dalam Bin Dawud Kakia Ini di cabang Paling besar Cabang terbesar Yang ada di Kota Makkah Jadi banyak Diskon-diskonnya Ini Dimanapun kita berada Indomie tetap di hati Satu Satu Paknya Kalau yang Kuah Vegetable 6,5 Sedangkan yang Goreng 7,95 Ada Indomie Pop Ini ya Kita ambil Taksin Nijin 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 Yang kecil Atau misalnya Kecil aja Nomornya buat Siapa sih Pola Lumpur Malaysia Oh Pola Lumpur Malaysia ya Jino Moto Ini produk Indonesia Masya Allah Dari Kecap Indofood Saus Sambal Indofood Kecap ABC Kita yang mana Kecap ABC Indofood Terserah aja Kecap Yang murah Ya Yang murah aja ABC 23 Indofood 21,9 Ada Indofood Beda Satu real 1,05 Besar Oke Ini daerah Pertepungan Tepung kanji Aja Tepung beras Gak ada Iya Disini ada Tepung kanji Ini Dari Bangkok Thailand Ada Singkong Bawang merah Bawang merah Disini Gede-gede Ini apa nih Das Ini paprika Apa cabai Yang tau Tulis di kolom Komentar ya Cabai Apa paprika Bentuknya sih Bentuknya Kayak cabai Tapi kalau ini Kalau paprika Dia mau bulat-bulat Ini paprika Gede banget Pandingin Sama sebelahnya Ambil Sebijik Daerah Sayur Sayuran Nah Disini Sampai ke ujung Sana Itu buah-buahan Oke guys Ini Daun shop Ini atau seledwi Ukurannya Besar ya Sejari Bahkan Biasa lebih besar Daripada ini Masih kecil Gak ada Reci-kecil Seperti di Indonesia Harganya pun 8,9 real Hampir Sembilan 30 ribuan Oke guys Sekarang ambil ayam Ayam Kebanyakan Disini Yang frozen Ada yang Masih segar Tapi Mahal banget Kalau ini 1000 gram Harga Aslinya 15,9 Nah sekarang Diskon 11,95 1 kilo guys Kalau di Indonesia Berapa 1 kilo ya Ini Daerah Daging Daging Kita mau Cari Daging Oke guys Sekarang kita Mau beli Susu Yang besar Yang 2 liter Untuk Menghemat Karena lebih Murah Ini Merak Saudia Saudia Ini menurut saya Yang paling Enak Dibanding Marai Atau Nadek Atau lain Sebagainya Kembali Ke masing-masing Disini juga Ada Susu Kurma Di Indonesia Lagi ngetrend Susu Kurma Ini udah lama Ada disini Jadi Saudi ini Salah satu Pemproduksi Susu Yang dikirim Ke banyak Negara tetangga Ya Seperti Emirat Arab Qatar Tapi sekarang Qatar sudah tidak lagi Emirat Arab Dan lain sebagainya Jadi Sosis Yap Jadi Serak Disini Produk Susu Semua Dan Arab Saudi Orang-orang Arab Secara umum Bukan cuma Saudi Mereka gemar Minum yoghurt Yoghurt Bahasa Arabnya Laban Bahasa Arabnya Yoghurt itu Laban Laban Nazban Tozik Berarti yoghurt Fresh Beda sama Khalid Kalau Khalid Susu Susu yang manis Bukan laban Bukan yoghurt Kalau halid Dia susu biasa Kalau laban Dia yoghurt Sekarang guys Sudah masuk Wadu Isha Nanti lampu Mulai dimatikan Dan kasir itu Tidak ada Yang jaga Jadi kita Tertahan di dalam Kalau mau keluar Barang Ditinggal Ya Untuk sholat Tercuali kita Nunggu kasir Sampai Selesai sholat Ini abang Sholat dulu deh ya Ya Abang ada wudu Ada Oke Jadi sholat dalam Mall Sholat dalam Supermarket Di Saudi Ini Bukan hal yang Asin Kalau jam Sholat sudah masuk Semua Bekerja Istirahat Mereka Ngeluangin waktu Buat sholat dulu Oke Jadi perusahaan Saya sudah sholat Saya baru tahu Tempat sholatnya Tengah ada di sini Di pojok Pojok tempat Dekat pintu masuk Jadi Kenapa negara ini Usaha kaya raya Padahal Kalau dilihat Dari sumber daya Masih kaya Indonesia Ya Salah satunya Kuncinya adalah Ketakwaan mereka Kepada Allah Yang mana Salah satu Peraturan Di negara ini Apabila Sudah dikuman Dengan azan Maka semuanya Harus tutup Ya Rumah makan Supermarket Tokoh-tokoh Lain sebagainya Harus tutup Ya Semuanya harus Melaksanakan sholat Tepat pada waktunya Itulah kunci sukses Dari Negara yang sangat Pirsang Sekarang kita Tidak bisa Mencuci tangan Karena di masa Pandemi sekarang ini Kita perlu Sering-sering Mencuci tangan Ya Bitar yang murah Aja Maksudnya Makan-makan Ini Harga 8 real Hah? 2 real? Harga 8 real Aslinya Oh 6,75 Diskon Jadi 2,95 Oke Fox Lavender Boleh yang keren Oke guys Mantep banget kan Kayak Glittery Kayak ada apa-apanya gitu Keren kali Sesuai harga Belanja kita pada hari ini Sudah selesai Sekarang kita menuju Ke Kasir Oke guys Itulah tadi Bagaimana kita belanja Di Supermarket Yang ada di Arab Saudi Supermarket Bin Daud Salah satu Supermarket Yang sangat terkenal Bahkan Ketika kita sedang umroh Ya Bapak Ibu Yang ketika sedang umroh Berada di Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Maka Supermarket Bin Daud ini Berada langsung Di Ring 1 Atau di halaman Setelah dari Masjid Al-Haram Dan Masjid Nabawi Bahkan Bukan hanya satu Ya Seperti di Masjid Al-Haram Ya Di Mekah Itu di Tower Zamzam Ada Bin Daud Kemudian Kesamping Hilton Tower Jawa X Hilton Itu juga ada Bin Daud Kemudian Kebelakang sedikit Ada Jabal Umar Di sana juga ada Bin Daud Jadi Masya Allah Salah satu Pengusaha sukses Yang dimiliki Yang dimiliki oleh Peribumi Arab Saudi Adalah Supermarket Bin Daud Oke Sekian video kita pada hari ini Semoga bermanfaat Ya Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Seputar Arab Saudi Khususnya Kota Mekah Atau pertanyaan lain Seperti Umroh Pekerjaan TKI TKI Di Arab Saudi Kemudian Para pelajar Ya Di Umul Kuro Di Ma'at Haram Atau ada pertanyaan lain Bagaimana Cara Apa Apabila Anak-anak Atau teman-teman Ada yang mau daftar Di Ma'at Haram Ya Ini SMP SMA Dan kuliah Di Masjid Al-Haram Jadi belajarnya itu Kelasnya langsung di Masjid Al-Haram Maka jangan suka-suka Untuk tulis Di Komentar Di Bawah Oke Insya Allah Nanti kita akan Bantu menjawab Semoga Video kita Pada hari ini Bermanfaat Ya Apabila ada salah Kok ada gitu sih Oke Sekian video kita Pada hari ini Jangan lupa Untuk klik like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira yang ceramah Tadi Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa